Halo teman-teman, nama saya Fea dari Runggun Bogor. Hari ini aku mau cerita nih teman-teman. Sebelum kita mulai ceritanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memberikan kami semua kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebuah cerita. Tuhan berkati, semoga cerita ini bisa menjadi berkat dan bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini aku mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang sudah menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Namanya Yeremia. Yuk kita buka Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Berkaitan dengan Yeremia yang sudah menjadi berkat untuk orang di sekitarnya, Kalau kita lihat, kata berkat itu terdiri dari enam huruf. Nah, setiap huruf-huruf dari kata berkat, aku mempunyai kepanjangannya nih teman-teman. Yang pertama, B, yaitu berbuat. Seperti Tuhan memberikan kita berkat, itu membutuhkan sebuah tindakan. Demikian juga kita, jika kita ingin memberikan, menyalurkan berkat kita kepada orang-orang di sekitar kita, kita membutuhkan tindakan. Yang kedua, E. Empati. Apa sih itu empati? Empati adalah di mana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jika kita tidak mempunyai empati, maka itu akan sulit bagi kita untuk menyalurkan berkat buat orang lain. Yang ketiga, R, responsif. Sama seperti Yeremia, awalnya dia tidak responsif, tapi dia reaktif. Makanya dia menolak dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Tetapi setelah Tuhan mengubah hati Yeremia, dia mau untuk mengikuti panggilan Tuhan untuk menjadi nabi yang diutus untuk menguartakan kebenaran dari Tuhan. Lalu ada K, kasih. Kasih menjadi dasar ketika Tuhan memberikan dan menyalurkan berkatnya buat kita. Nah, jika kita menyalurkan berkat dan memberikan berkat, tentu saja kita memberikannya kepada orang-orang yang kita kasihi. Selanjutnya ada A. Arti. Yang terakhir, T. Teladan Jika kita lihat kehidupan Yeremia setelah dipanggil dan diutus Tuhan, Yeremia menjadi nabi yang mewartakan kebenaran dari Allah. Kita pun harus begitu. Untuk menjadi berkat, kita harus menjadi teladan buat orang lain. Sama seperti yang ditulis di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Untuk menutup cerita kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah bisa mendengarkan cerita tentang Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang mewartakan kebenaran dari Allah. Tuhan berkati kami semua supaya kami bisa menjadi seperti Yeremia, yaitu jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya Tuhan. Tuhan, tuntun dan sertai kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ceritaku hari ini. Semoga cerita hari ini bisa menjadi berkat buat kalian semua. Dadah!